Kayaknya aku gak bisa di nikah sama kamu. Ya aku maunya gini. Lah dia bilang, lah kan aku disini. Kepala rumah tangga kamu harus dengerin aku. Ya gak bisa. Aku dari dulu selalu dengerin keluarga. Yaudah, antren aku ke rumah orang antua aku. Kita kan pengennya cowok gini. Lu sempat ngomong kayak begitu lu. Tau gak? Udah sampai masuk ke mobil udah jalan kita. Aku pikir kan dia bakal sayang. Yaudah lah sayang. Aku minta maaf. Enggak. Yaudah ayo. Aku antren kamu ke rumah orang antua kamu. Sebenernya bukan mau kayak gitu. Tapi aku yang mau keluar dari rumah di luar. Terima kasih. Jadi hari ini saya undang kalian berdua untuk menjawab semua pertanyaan netizen. Aku gak usah liat. Pertama kita mau bilang selamat dulu untuk kami lah anak keduanya. Oh udah mulai? Ya Allah terima kasih. Makanya jangan cuma nonton Youtube sendiri. Nonton Youtube orang. Nonton! Maaf. Om Densu tau gak aku mau carain. Bang! Curhat! Bang! Bukan curhat. Bang Densu boleh. Jadi dia itu istriku itu emang katanya suruh. Seng nanti kalau ke podcast kita ke Densu aja ya. Jangan ke tempat yang lain. Tau gak aku tuh gini. Seng aku pengen banget diundang sama Om Densu. Kapan nanti kira aku bisa diundang. Aku pengen banget. Aku pengen banget. Aku pengen banget Om Tanya. Karena dia katanya kalau ke yang lain dia gak mau. Kenapa sih? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Lo pengen ditanya aja. Eh enggak. Enggak ada. Enggak ada. Dia emang pengen katanya. Seru aja kalau Om Densu yang tanya tuh kayak. Apaan sih? Enggak katanya sebenernya kalau di sini podcastnya tuh aman. Aman ya? Katanya banyak. Iya banyak security depan. Iya. Ada tukang bahasa bawa hati kadang-kadang. Soalnya katanya ada yang takutnya nanti jadi AP. Jadi AP. Katanya kalau di sini tuh orang katanya pada aman. Enggak sih. Sebenernya tergantung kitanya pinter gak jawab pertanyaan Om Densu. Enggak Gis. Banyak juga sih abis dari sini masuk pejara ada banyak juga ya. Gue bingung sih kadang-kadang ya orang bikin podcast gitu kayak. Mikir harus pinter atau harus gimana. Lo gitu juga sih bikin podcast di tempat lo itu. Enggak sih kalau aku tipikalnya yang kita pengen tau aja ya sayangnya. Gak ngikutin tren juga. Ini pengen tau apa ya. Ini ada lagi ini rame. Pengen tau gak sih? Ya udah yuk kita undang. Oh jadi sesimpel itu doang ya? Sesimpel itu kalau aku. Emang harus bikin? Pokoknya harus pinter emang. Enggak pinter. Maksudnya kita tuh kadang-kadang jawaban kita tuh suka bikin. Sesuatu tuh jadi blunder. Itu yang kadang tuh aku jadi kayak kira-kira aku bisa gak ya kalau. Pernah gak lu kena masalah kayak gitu? Kayak lu jawab apa jadi blundernya dimana? Kayaknya dulu-dulu pernah ya. Itu yang mana ya? Gak tau sih aku buka lagi. Tapi kalau di podcastku pada aman sih Alhamdulillah. Iya orang-orangnya kalau lu nya sendiri. Aman. Aman ya? Alhamdulillah sih kayaknya mau gak tau. Sampai sekarang masih aman. Karena aku kan misalnya nih lagi ada viral kasus apa aku gak podcastin. Aku tuh malesnya hal yang viral. Gak mau yang misalnya ntar kalau aku bakal jadi klarifikasi dia musuh nama itu. Ntar itunya siapa tau temenku bagaimana. Aku tuh males. Aku gak mau pusing. Maksudnya gimana? Kalau lagi viral lu gak mau podcastin. Misalnya nih. Misalnya. Ci Olive sama Kodensu. Misalnya. Tiba-tiba lagi ada masalah. Ada masalah. Tiba-tiba aku undang nih. Iya. Pihak. Oh don't see you. Kodensu. Tapi abis itu ngejelekin Ci Olive. Oke. Nah aku misalnya temenan nih sama Ci Olive. Aku gak enak sama Ci Olive. Ya kan gak harus ngejelekin juga. Kan bisa jadi. Oh guenya ngejelekin dia. Misalnya lu. Dia itu begini. Nah aku tuh gak enak kayak gituan. Oh. Itulah kenapa aku memilih. Tetap lebih banyaknya di daily. Tapi emang Anta ini gue liat emang gak suka ngejelekin orang ya. Takutnya. Tapi lu suka ngejelekin orang. Iya aku kesel. Iya gak apa-apa. Iya. Aku tuh selalu marah-marah. Sayang kamu kenapa sih. Kita kan mungkin kalau cewek tuh lebih pakai hati kan. Jadi kalau misalnya ada yang ngatain tuh sakit hati. Sakit hati gitu. Kalau nih. Udah lah gak usah lah. Gini gak usah lah gitu. Kalau aku udah gemes banget pengen aku. Karena mungkin masa lalu aku kan. Dosanya mungkin banyak. Anggep aja itu lagi di transfer. Atau menghilangin dosaku gitu. Ini bahasa bijaknya kan. Bahasa. Bahasa yang di agama Ustadz gue ajarin. Iya iya bener. Kalau Ustadz gue ajarin yaudah nanti. Transfer dosa. Oh yaudah. Anggep aja dosaku tuh banyak. Jadi aku harus banyak. Mungkin harus banyak di omongin orang gitu. Iya cuman gue kaget loh. Gue tadi kan ngobrol sama anak-anak kreatif gue. Itu banyak banget pro kontra yang di Atta ya. Karena menurut gue. Gue jujur ya. Gue kalau ngeliat kalian ya. Menurut gue. Kenapa sih mereka bebas aja. Kayak kemarin tuh gue ketemu orang nih. Ngomongin. Ngomongin tentang lu. Eh kenapa lu. Eh kenapa lu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Eh maaf Nita ya. Gue jujur aja nih. Gue ceritanya. Jadi gue ketemu. Terus ngomongin tentang Atta. Gue bilang emang kenapa. Bebas aja gue bilang kayaknya orangnya. Tapi gue belum pernah ketemu langsung kan gitu. Oh gini 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 gini. Gue bilang. Kok banyak banget yang ngomongin dia. Apa karena. Dia itu. Youtuber pertama yang capai prestasi sekian. Iya kan. Apa karena lu sampai sekarang ini. Pernikahan lu. Sampai ini lu. Sampai itu lu masih. Exposure nya gede. Amin. Kan ada banyak hal nih. Nah itu yang sebenarnya pengen gue obrolin disini nih. Wah. Seru juga sih. Lah bukan maksud gue kan. Kira-kira gimana lu menyikapi semua pro kontra itu. Karena setiap kali gue denger statement lu. Statement lu tuh aman. Kalau aku gak menyikapi sih. Lebih kayak. Ya udah. Aku pasti punya masalah lu. Pasti ada. Jeleknya. Aibku pasti ada juga. Begitu juga istriku pasti ada. Jadi. Kalau. Kalau kita. Care soal itu sih. Aku malah jadi lebih capek. Jadi mendingan. Kita. Ya sekarang. Nikmati hidup sebagai. Udah. Punya istri. Punya anak. Ya kalau ada yang lalu. Ya udah. Biriariin aja. Karena kan aku juga. Tapi aku ngerasa. Dulu aku setiap. Misalnya ada pencapaian sesuatu. Pasti habis itu akan ada. Kasus. Ada yang. Ya ada yang. Kalau kasus itu bisa dianggap. Bukan kasus orang polisi ya. Tapi kayak pasti ada yang lagi. Rame-ramein. Atau apa. Iya. Kayak sekarang. Ada aja. Tapi kalau makin kesini. Aku ngerasa kayak. Lebih banyak ininya sih. Lebih banyak. Malah blessingnya. Gitu. Eh apa sih yang. Kira-kira menurut kalian. Kalian evaluasi sendiri. Apa sih hal-hal yang. Mereka tuh kayak. Tiba-tiba ngomongin lu ini. Kenapa sih. Apa sih. Yang lu evaluasi apa ya. Dedul deh. Karena lu sebagai istri. Apa ya. Aku kadang juga bingung ya. Kadang kalau ada orang yang. Bilang. Atta tuh gini. Gini. Contoh-contoh. Kayak gimana. Contoh. Ada yang bilang. Contoh. Misalnya. Aduh Atta. Apa sih prestasinya gak ada. Oh iya. Itu sering banget. Terus ada lagi. Kontennya gak bermanfaat. Ya oke. Nah. Padahal. Kita perasaan gak pernah. Bikin konten yang untuk menyuruh orang. Ayo. Contoh kalau misalnya. Contohnya. Gak mendidih. Pasti kita akan membuat. Contohnya yang jelek-jelek. Perasaan kalau kita bikin. Selalu. Maksudnya daily vlog. Sama keluarga. Iya. Ataupun kalau misalnya. Prank. Mungkin kalau Bang Atta dulu. Mungkin pranknya sama adik-adiknya. Kan buat seru-seruan. Kalau sekarang. Bang Atta juga gak pernah bikin. Prank yang aneh-aneh. Iya. Paling kadang kalau. Aku malah bilang. Sayang kamu gak mau bikin prank. Dia bilang. Udah lah sayang. Udah gak jamannya. Aku bikin kayak gitu lagi. Mungkin kalau dulu aku mau. Sekarang udah gak mau. Hmm. Jadi kayak gitu. Jadi kadang aku suka bingung. Kok masih ada aja. Orang. Nyari sisi buruknya kita. Gitu. Walaupun memang. Memang. Mungkin orang kalau gak. Mencari buruknya kita. Mungkin gak puas gitu. Jadi kadang aku. Ya udah. Mungkin kita. Ambil positifnya aja. Mungkin kata Bang Atta bener. Mengurangi dosa kita. Jadi ya udah. Orang mau bilang apa ya. Sekarang. Ya itu kan ngambil positifnya ya. Tapi memang itu. Itu jadi keyakinan kita sih. Jadi. Setiap orang ngomongin buruk. Itu jadi pengapus dosa. Dan mungkin. Bisa jadi mungkin. Semoga ya. Transfer pahala buat kita. Karena. Kalau aku. Ladenin. Aku sama istriku malah. Ini sendiri sih. Punya sendiri. Apa mungkin. Tidak kenal tak sayang kali ya. Ah itu. Nah mungkin kayaknya gitu deh. Kayak ini kan ada beberapa. Gue lo sempet baca ya. Kayak ada beberapa. Public figure lah ya. Berani lo bikin statement gitu. Ngomong kayak gitu. Iya. Lo tau kan. Lo udah pernah ketemu orangnya belum? Belum sih. Kebanyakan. Alhamdulillah yang ketemu kita tuh. Malah pada. Nyantai. Malah pada apa ya. Bro gimana. Udah kamu. Kadang aku gak kenal juga. Iya. Iya. Mungkin Bang Atta. Kalau diliat dari video mungkin. Aduh Atta nih. Kayaknya orangnya songong deh. Mungkin ya. Ada orang yang berpikirannya kayak gitu. Oke. Cuman kalau udah ketemu aslinya. Aku malah dulu. Mikir juga. Aku dulu waktu pas deket. Di deketnya sama Bang Atta. Ini aku ingat banget. Aku bilang. Ih. Jangan sampai deh gue nikah sama Atta. Kayak gitu. Kenapa? Karena waktu itu aku mikirnya. Aduh orang. Ini tuh orangnya kayaknya. Gimana gitu. Terus kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak gue banget gitu. Tapi ternyata pas aku kenal sama dia. Terus. Aku ngobrol. Tanpa kamera. Ternyata. Karena dia tuh orangnya. Sebenarnya introvert. Gak suka keramaian. Gak suka. Lebih humble. Lebih humble. Jadi dia tuh bener-bener. Kalau ada kamera aja. Baru mulai. Mulai beri sistem. Kerja lah kerja. Iya. Tapi gila itu kamera mati. Zip. Berubah gitu. Dua kepribadian ya. Iya. Tapi kepribadiannya kan positif. Gak yang jelek. Iya betul. Gak jelek. Jadi aku kayak merah. Oh ternyata. Orangnya tuh gak seperti yang orang bilang. Aku dulu percaya omongan orang. Kayak ih Atta tuh orangnya gini. Apalagi dulu kan ada berita-beritanya yang udah bagus. Cewek. Kayaknya enggak deh gini-gini. Cuman. Alhamdulillah pas kenal. Oh ternyata gak gini nih. Mungkin ada yang salah di orang lain yang. Yang bisa bikin statement kayak gitu. Menurut lu kenapa ya? Kayak gitu ya? Gatau ya. Aku juga. Kadang-kadang gak rasa nanti kenapa. Tapi. Bingung sih aku juga. Aku juga gak. Apa emang begitu. Algoritmanya memang begitu kali. Orang pengen jadi besar kayak gitu kali ya. Tapi mungkin aja deh juga. Iya. Tapi aku ngerasa pas lagi ada digituin tuh rejeki makin naik. Dari dulu ya. Iya betul. Dari dulu. Aku pernah lagi kencang-kencangnya dihujat. Dulu itu malah kayak penghasilan. Kok tiba-tiba jadi dibalasnya sama Tuhan tuh lebih kerejeki sih. Karena lu lebih berima. Iya mungkin ya. Terus aku gak terlalu kayak ngambil pusing sih. Iya. Jadi sekarang tuh aku kayak kebas aja gitu. Jadi kalau ada ngomong apa-apa jadi gak. Gak terlalu. Iya. Yang masih bisa bikin lu kepikiran nih. Kan lu udah banyak pengalaman. Yang masih bisa bikin lu kepikiran ketika ada sesuatu dari luar yang kena ke lu apa? Kalo gua sih gak mau sampe istri sama anak gua yang kena gitu. Kalo gua nya gua pasti kayak oh gitu. Tapi gua cukup tau aja sama orangnya. Tapi kan mulai gua ada laporan polisi atau apa itu. Kemarin tuh gara-gara kalo kenanya istri gua dibilangin anak haram. Terus yang waktu mau nikah. Terus dibilang anak di luar nikah. Autis apa. Nah itu terpaksa waktu itu kenapa sempat rame. Siapa yang ngomong begitu? Ada waktu itu tiktokers gitu. Aku kan gak terima. Aku gak terima terus abis itu. Akhirnya aku pokoknya kalo udah berhubungan anak. Aku pasti langsung bilang sih aku gak bisa ya. Kayak aku harus. Aku pokoknya mau ambil tindak lanjut. Karena menurut aku. Waktu itu aku lagi hamil 5 bulan ya. Kalo gak salah. Terus ada orang yang bilang. Alah semoga nanti. Makanya nyumpahin lah. Semoga anaknya tuh jadi anak autis. Anak gini-gini. Terus dibilang anak haram. Sedangkan kita aja nikah. Terus berapa bulan kemudian baru hamil. Makanya aku kayak. Padahal pas nikah aja tuh istriku lagi dapet. Jadi hari itu malah dia lagi dapet gimana caranya gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu-gitu yang. Aku jadi sensi. Yang lain tuh aku gak terlalu. Tunggu-tunggu. Orang itu bisa berpikir kayak gitu. Ada kebencian dong ya. Kadang gue cari view. Kebencian. Cari view sih menurutku. Jadi kadang-kadang jadi ok. Kalo nyari dina sampe ngedoain orang anak yang autis. Itu bukan nyari view tuh. Babi dia itu. Soalnya aku pas ketemu ya. Atau kalo misalnya gak bikin aku tambah lebih. Aku ajak ke kantor polisi. Lebih sedih lagi. Ketemu. Pas dicari tau. Ternyata dia itu adalah guru bahasa Arab. Di sekolah. Di kayak pesantren gitu ya. Itu aku langsung. Ya Allah. Kok bisa kayak gitu ya. Pas aku bilang. Kamu kenapa kok kayak gitu. Kamu tau gak. Aku sampe nangis. Aku bilang. Dia sampe nangis ngomong sama orangnya. Ngakitin hati saya. Saya lagi hamil ya. Terus dia langsung kayak. Gak mbak saya minta maaf. Saya bener-bener minta maaf. Saya bener-bener kayak gitu. Cuma bener-bener iseng doang. Jadi menurutnya itu iseng. Biar dapet apa. Biar rame kontennya gitu. Jadi gue kayak. Gak dong. Sejak saat itu langsung kayak. Gue gak percaya iseng begituan. Gak ngerti. Tapi ada zamannya memang. Waktu itu kalau nyenggol namaku tuh rame. Ada. Ada zaman itu. Kalau itu iya. Ada zamannya. Tapi kan gak sampe ngedoain orang kayak begitu. Iya. Itu kan beda cerita bro. Tapi in the end sih aku jadi. Mungkin kalau sekarang. Karena aku gak mau efeknya ke anak sama istriku kayak kemarin. Jadi aku tuh kayak lebih sensi tuh untuk. Kita nih laki-laki ya. Kalau laki-laki tuh harus punya namanya. Izahnya kalau kata orang tuh. Harus punya harga dirinya sebagai laki-laki. Cokep. Jadi kalau misalnya ibu. Istri. Anak cewek. Itu kalau kenapa-kenapa. Even. Gue mukul lu. Gue bisa gitu. Karena gue harus. Padang. 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 Oh iya bro. Iya. Karena itu harga diri gue. Oh iya. Jadi mau. Gue habis-habisan buat kamu. Biar harga diri kamu. Atau kamu gak diomong yang bikin kamu nanti. Aku emosinya. Jadi aku tuh kayak di kantor polisi aja. Aku ngeliat mata dia tuh sampe kayak. Oh serius lo bisa marah? Iya. Bisa marah. Aku gak pernah. Aku gak pernah liat dia marah sekali. Dia marah tuh bener-bener yang kayak. Aku bilang. Kamu sampe kayak gitu. Ngomong aku udah. Gak tau lagi. Namanya kayak gitu. Udah nahan. Karena itu menurutku. Dia udah orangtuaku. Dia udah hina. Anak istriku udah. Kehamilan istriku udah. Anakku udah. Jadi kayak udah komplit gitu loh. Jadi aku tuh kadang-kadang tipikal. Aku tuh berusaha untuk sabar selalu. Tapi. Ada one day. Ketika. Harga diri. Kayak martabat laki-laki. Itu gak bisa yang kita. Kalau gak. Kita cemen dong. Sebagai laki-laki. Jadi. Buat apa kita kerja selama ini. Kalau ngelindungin. Darah daging kita. Orang yang kita sayang aja. Gak bisa buat apa. Jadi disitulah. Aku tuh paling gak bisa. Kalau kayak gitu. Nah kalau dulu. Aku tuh tipikal gak peduli. Tapi kalau sekarang. Dia udah mulai-mulai. Kok gak bisa nih. Kayak gini. Berarti dia sama kota. Lu sama anak-anak lu ya. Iya. Berarti ya singgah sana lu. Singgah sana. Jadi. Ih keren kali ya Wak nih. Gak soalnya Bang Atta tuh. Setiap ada masalah. Ataupun ada apa tuh. Selalu disambunginnya. Sama agama juga. Jadi makanya dia bilang. Udah sayang sabar aja. Percaya aja nanti. Pasti akan ada. Digantiinnya lebih ini. Karena aku bilang sama dia. Aku dari nikah. Aku bukan orang baik. Yang agama aku baik juga. Enggak. Aku gak ngerasa baik. Tapi. Kita coba ya. Bareng-bareng ngebimbing. Karena aku udah coba ngerasain semuanya. Endingnya itu. Semua masalah di hidup kita tuh. Kalau kita. Pelajarnya di agama. Itu pelajarannya buat kita. Itu aku bilang dari. Sama dia dari awal nikah. Nah. Mungkin itu yang bikin bapaknya tuh. Percaya. Kalau aku tuh bakal ngebimbing dia. Dengan baik. Iya. Gue denger-dengar. Perjuangan lu juga. Di keluarga lu. Untuk membawa dia juga lumayan ya. Iya. Bener ya. Bener ya. Karena gini. Kalau aku itu tipikal. Semuanya solo. Solo. Solo run gitu. Jadi. Aku kan waktu. Kalau main Mobile Legends tuh. Ada yang namanya kan. Bertim. Ada main solo. Solo rank. Jadi aku tuh solo. Apa-apa semua sendiri. Sendiri. Aku ngelamar Aurel sendiri. Waktu persiapan pernikahan sendiri. Nikahin sendiri. Semua aku sendiri. Keluarga. Karena waktu itu lagi di luar. Lagi pandemi. Dan memang ada kesibukannya. Jadi waktu aku. Itu aku emang. Emang aku udah dibentuk apa ya. Jiwa aku tuh. Harus kuat dengan segala situasi. Dan tahan banting. Jadi. Ketika aku harus ngelakuin itu semua sendiri pun. Aku siap. Aku harus siap. Tapi kan. Image yang di luar itu. Jadinya apa tadi. Yang lu bilang itu. Kesannya kayak. Keluarganya Ata. Tidak terlalu mensupport. Menyetujui Aurel. Lu tau kan image itu kan. Ya. Aku denger-dengar juga. Kadang-kadang. Kalau ada wartawan di depan rumah. Pasti nanya-nanyanya kan. Aku nyampe juga gitu ya. Betul. Tapi. Nah. Walaubagaimanapun. Mereka orang tua aku. Jadi. Aku gak akan ikutan sama mereka gitu. Iya. Dengan persepsi mereka. Karena aku juga. Aku kan juga. Ngobrol sama orang tua. Tetep video call. Sama Aurel juga. Tapi kan memang. Tipikal keluarga itu. Beda-beda ya. Ada orang tuh. Tipikalnya. Emang harus deket terus. Hmm. Ada juga tipikal sama orang tua itu. Memang mungkin. Tipikalnya. Berjauhan. Iya. Gitu. Jadi gak semua orang kan. Sama rasa. Sama perilaku. Setuju kalau. Gue juga sama nyokap gue. Nyokap gue itu kan. Ibu gue. Jarang ngobrol. Nah. Itu tipikal orang. Tapi. Kalau orang liat di luar. Bisa kesannya. Kayak kita musuhan. Iya. Nah itu. Persepsi orang lain tuh. Yang selalu bikin. Apa ya. Cerita sendiri. Yang tadinya kita. Sebenarnya baik-baik aja. Malah jadi ada. Dan tipikal orang. Jadi ada rasa kayak. Iya. Malah lagi kan. Kamu kan cewek ya. Kayak kemarin tuh. Gue baca di berita. Katanya. Anak. Anak pertama. Apa. Anak pertama. Acara ya. Oh iya besar. Acara besar. Tapi orang tuanya. Atta tidak datang. Iya. Kesannya gimana. Itu lu baca gak tuh. Mbak. Ya aku tuh tipikalnya. Yang semuanya suka baca-baca. Dia juga suka marah. Saya. Saya gak usah baca. Boleh gak gini. Ya. Gimana semuanya lewat. Tapi dia gak bingung. Tapi dia pernah. Keganggu banget sama sosmed. Aku suruh. Aku sampe ambil handphone. Aku matiin. Terus dia gak boleh pegang handphone sama sekali. Itu yang kehamilan. Iya yang keguguran. Keguguran. Dia gak boleh pegang sama sekali. Nah tipikalnya. Soalnya dia orang yang ngebaca. Itu yang paling aku. Suka marahin itu. Kenapa dibaca. Misalnya. Sayang nih. Orang ini kayak begini-begini. Udah jangan. Kalau dibaca. Itu. Sampai ujung nanti masih ada. Mungkin aku pernah ceritain satu kisah. Dulu ada zaman kisah. Aku sering banget ulang sampai ke adik-adiknya. Ada bapak sama anak. Sedang bawa keledai. Ya ini satu kisah. Aku suka banget kisah ini. Ada bapak sama anak. Dia itu nenteng keledai. Nah pas. Ini kisah juga fenomenal lah. Terus dia. Jalan di satu kota. Iya. Orang ngomongin. Ini bapak sama anak ini. Agak kurang ya. Masa punya keledai. Dia jalan jauh. Gak dinaikin keledainya. Iya. Akhirnya tetep. Oh gitu nak. Coba ya. Yaudah nak. Kamu naik di keledai. Bapak di bawah. Nuntun kamu ya. Biar gak diomongin. Akhirnya jalan lah nih. Di jalan. Masuk ke pasar selanjutnya. Si orang ini ngomong. Ini anak gak tau diri. Masa bapaknya udah tua. Malah di bawah. Kamu enak-enakan. Jauh jalan di atas. Akhirnya kata bapaknya. Yaudah lah nak. Bapak di atas. Kamu di bawah di keledai. Jalan lah dia lagi kan. Nah. Sampai ke tempat selanjutnya. Ada lagi ngomongin. Kurang ajar banget ya. Iya kan. Bener. Kurang ajar banget nih orang tua. Masa anaknya disuruh nuntun keledai. Bapaknya di atas. Enak-enakan. Gak kasih banget sih sama anaknya. Akhirnya. Yaudah lah. Kita naik berdua di keledai. Berdua. Sampai lagi. Masih diomongin. Dibilang apa katanya. Gak. Gak berperi. Kemanusiaan banget. Masa keledai sekecil itu dinaikin dua orang. Dua orang. Gak tega. Akhirnya apa. Akhirnya. Dia turun digendong. Lucu lagi. Digendong. Lucu lagi. Iya. Dia pasti akan diomongin lagi. Godol banget ya dia. Kenapa keledai itu digendong. Kamu. Jadi emang kalau dihidup. Aku bilang sama dia. Itu gak akan kelar. Kamu kayak gini. Kayak begitu. Kayak gini. Kita akan ada salah di cerita orang lain. Iya. Tapi bagaimana kita mau ngerasa itu. Kita yang bisa feeling. Ikuti rasa hati kita aja. Kita ngerasa ini benar-benar. Oke. Gak bisa kita ikutin. Oh orang tua kamu gini. Orang tua ku begini-begini. Aku juga bilang sayang. Udah. Jangan sampai kita dosa di akhirat nanti. Urusan orang tua. Urusan gimana itu. Urusan Tuhan sama pribadinya masing-masing. Urusan kita. Kita sama keluarga kita. Aku. Kamu. Aminah. Gimana orang tua kita. Kita harus. Tetep. Berbakti sama mereka. Udah. Fine. That's it. Berarti hal-hal apa yang dari luar nih. Yang paling mengganggu. Hubungan kalian. Yang tadi. Yang kayak tadi-tadi itu. Itu salah satunya. Yang ngomongannya orang. Satu. Itu salah satunya. Itu sih. Kalau dulu aku pas single apa ya kan. Ini ini. Itu kalau udah berlalu. Kalau dia pas. Dulu. Membanding-bandingin ibunya. Ya kan. Banding-bandingin ibunya. Oh iya. Ya misalnya. Oh Bunda Asanti gini. Mimi gini. Dia suka bacain juga. Udah sih gak usah dibaca. Nanti kalau Bunda lagi deket. Mimi-nya dihujat. Oh ini kok Mimi. Ya itu makanya tadi dibilang ceritanya itu bener. Gak akan kelak-kelak. Jadi ntar kalau Mimi deket. Oh sekarang Bundanya yang waktu itu ngerawat. Enggak. Nanti ininya deket. Oh Mimi yang melahirkannya gak pernah diginiin. Ah kayak gitu tuh. Jadi kalau dari semua pro kontra itu gak ada satupun yang lu ingin pengen kayak lurusin gitu. Atau apa. Gak ada. Karena kalau dilurusin juga pasti nanti tetep. Belok lagi ya. Ada aja gitu sih. Ada aja sih. Jadi aku kayak. Ya deh deh terserah deh orang mau bilang apa. Soalnya dulu tuh yang buat aku sempet gak enak-gak enakan sama mamaku. Itu sebenarnya karena netizen sering bikin pemberitaannya. Itu yang bikin aku jadi. Panas. Panas. Terus sama-sama jadi gak enak. Malah jadinya berantem gitu. Jadi malah sekarang. Makanya aku bersyukur banget sih. Sejak ada Amina tuh. Semuanya jadi tentram gitu. Jadi kayak. Semuanya jadi kumpul. Menyatu. Jadi aku langsung kayak. Makanya kemarin. Kita kasih namanya juga Amina. Hana kan. Hana artinya kebahagiaan. Karena. Adanya dia tuh. Membawa kebahagiaan untuk keluarga kita. Jadi. Udah gak ada lagi tuh. Yang kayak. Kebukubuan apa gitu. Kalau dulu. Aduh parah. Termasuk keluarga sekarang. Ini nih. Ini yang mungkin orang masih mau cari tau. Kalau lu mau lurusin. Lurusin. Lu gak mau gak apa-apa ya. Karena gue juga ngerti lah. Ada. Dari cerita lu tadi. Gue paham. Kayak omongan tentang. Kok keluarganya Atta. Bener ya. Keluarganya Atta. Sepertinya tidak terlalu mensupport. Hubungan mereka. Gitu kan. Apakah itu benar atau tidak. Enggak sih. Menurutku. Kita. Kalau waktu video call. Normal-normal aja sayangnya. Gak ada gimana-gimana. Ya normal aja gak ada. Maksudnya gak pernah ada. There's no problem. Iya. Tapi mungkin. Kalau dulu. Mungkin beda ya sayang. Mungkin kan kalau Bang Atta tuh. Dari dulu kan memang gak ada yang kayak pacaran. Atau yang kayak gimana. Senang kan. Aku dulu kan. Yang. Bukan. Yang tertutup ya. Kalau menurutku kan. Aku pakai bajunya. Gak aku buka. Terus. Ya. Pacaran-pacaran. Terus. Dia dulu sebenarnya juga resisi. Kadang aku suka peluk. Pegang dia. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Sangat ini banget ya. Iya. Dia tuh punya satu prinsip. Bukan pencitraan gimana gitu. Enggak. Aku sampe kayak. Kenapa sih kamu gak mau dipegang. Gak boleh. Dia bilang kayak gitu. Ya gak boleh. Aku punya prinsip. Yang gak boleh di. Jangan diganggu dong. Dulu kita. Oh jadi keras gitu. Iya. Dulu malah pas kita lagi. PDKT tuh sampe aku kayak. Makanya kayak. Ini kayaknya. Gak bisa deh gue. Gitu. Gue pernah liat lu video sama Livy. Iya. Yang gini-gini kan. Livy gak salah disitu. Enggak. Enggak. Cuma netizennya kan. And it's okay gitu loh. Cuma kan. Mungkin lu gak ngerasa nyaman. Lu begini kan. Iya. Soalnya aku kayak gimana ya. Terus digoreng. Oh iya iya. Digoreng kan. Iya. Gue ngerti kok. 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 Kadang-kadang ketemu. Ada cewek dia berhijab. Ada kan yang masih mau pegang. Ada yang gak mau kan. Ya masa kita mau bilang jelek gitu kan. Gak boleh kan. Itu kan. Orang punya itu. Itu kan. Hal-hal kayak gitu. Iya. Jadi kita gak tau juga. Tapi emang dulu aku terikah juga. Aku bilang. Bukan soal itu doang ya. Maksudnya kalau dihidup tuh aku punya prinsip. Laki-laki itu punya. Punya ininya sendiri. Punya. Ininya apa yang namanya. Pegangan sendiri. Pegangan sendiri. Yang pasti gak semuanya tuh. Sama sama pasangan lain. Gila aku cerita. Nah kamu juga. Misalnya apa yang harus aku mengerti. Dari kamu. Blah-blah. Nah mengenai yang. Apa. Di cerita apa. Aurel cerita. Baru dua. Apa. Dua bulan nikah. Gimana gimana. Oh iya iya bener. Iya apa gimana gimana. Iya dua bulan. Terus aku mau. Keluar dari rumah. Apa minta. Kayaknya aku gak bisa deh nikah sama kamu. Iya iya iya. Baru dua bulan. Mirip lagi gue sama Cio Olive. Oh gitu. Gue tiga bulan berantem. Iya mungkin gini loh. Kalau Bang Atta kan. Emang. Orang satu. Mungkin. Mungkin anak pertama. Dan Bang Atta kan orangnya Alva. Kalau di keluarga. Iya. Aku anak pertama di keluarga ku Alva. Nikah lah kita. Nah di rumah berdua doang. Nah yaudah. Segala macam apapun. Aku kan pengen. Ya aku punya gini. Lah dia bilang. Lah kan aku disini. Kepala rumah tangga kamu harus dengerin aku. Ya gak bisa. Aku dari dulu selalu dengerin keluarga. Nah itulah jadinya. Dan itu karena Bang Atta. Dan kalau aku kalau ditantangin misalnya. Yaudah. Yaudah ayo sekarang gitu. Tipikalnya. Gitu gitu. Kalau ditantangin dia. Tantangin lanjut. Ayo. Kita samir biar lagi ya. Oh nama ya. Kalau mungkin Padang itu gitu. Iya. 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 Jadi aku tuh kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Aku kan kadang jelas. Koknya itu dilembut sayang. Ayo sayang. Iya jauh lagi. Terus aku kayak. Aku sebenernya. Kan kita kalau cewek pengennya. Yaudah. Antren aku ke rumah orangtuaku. Kita kan pengennya cowok. Gini. Lu sempet ngomong kayak begitu. Tahu nggak. Udah sampai masuk ke mobil. Udah jalan kita. Udah jalan. Itu keluar dari rumah. Terus aku bilang. Aku pikir kan dia bakal sayang. Yaudah lah sayang. Aku minta maaf. Enggak. Yaudah ayo. Aku antren kamu ke rumah orangtuaku. Sama lagi pak. Jolip kan. Waktu itu gue cerita di Denny. Karena waktu itu sebenernya bukan mau kayak gitu. Tapi aku yang mau keluar dari rumah duluan. Jadi aku tuh kalau berantem aku nggak mau. Padang. Padang. Di sana ya Allah. Rumah tinggal. Kita pergi. Iya. Aku udah bilang dari Allah. Nah youtube lagi dari gembel nih. Tapi aku bilang gitu. Aku kalau berantem sama kamu. Aku kan kabur ke luar negeri. Mendingan. Daripada aku harus berantem sama kamu. Jadi aku nggak suka berantem. Jadi atau nggak aku keluar. Lihat. Lihat laut sendiri gitu. Aku lebih suka gitu. Jangan. Maksudnya jangan. Kalau mau berantem sama aku. Jangan. Misalnya aku dimaki-maki. Terus aku. Karena aku tuh nggak suka main kasar. Aku nada tinggi aja tuh. Aku nggak. Aku nggak suka. Aku nggak suka ngomong kasar. Nggak suka main kasar. Ngalah. Jadi aku nggak akan ngomong. Tapi aku nggak setuju dengan yang kamu lakuin. Gitu loh. Jadi kayak. Yaudah ya. Tuh. Gini dulu. Atau nggak nggak usah ngomong. Keluar. Nggak mau banding gitu. Gitu. Cabut deh. Oh dia ngalah. Bukan ngalah. Ya dia pergi aja udah. Ya itu kan. Tapi. Tapi kan maksudnya. Malah. Tapi nggak tahu endingnya apa. Maksudnya kayak. Kalau dia nggak mau. Aduh kejar. Aku mau nggak mau kemana. Semua perempuan begitu. Iya dia. Kejar aku nggak mau. Endingnya ini apa? Iya. Kita nggak mau tahu. Jadi. Maksudnya lu pergi itu apa? Apa? Iya. Akhirnya apa? Bagaimana? Akhirnya ya. Akhirnya ya. Nah pada saat itu. Aku juga. Apa namanya. Ceritanya. Eh belok. Emang lagi apa ya. Ya. Ya kaget aja dengan pernikahan gitu. Ternyata tuh. Ternyata nikah tuh nggak kayak. Yang aku bayangin tuh kayak. Ih seru banget ya. Bisa gini ya. Honeymoon lah apa. Ternyata. Kayak ngurus ini. Terus aku kayak shock gitu. Karena kan aku tuh mungkin. Lu dari kecil nggak gitu kan? Iya. Jadi aku kayak kaget. Mungkin dia kaget juga bro. Karena aku tuh kan. Kalau ngomong sama dia tuh kayak. Apa aja. Iya sayang. Iya sayang. Tapi ketika ada prinsipku yang kayak. Diganggu. Aku kayak. Oh nggak bisa. Dia baru kaget tuh. Kok aku bisa kayak gitu. Kalau dirumah soalnya dari dulu. Dia pasti ratunya nih. Iya. Karena dia kan anak pertama coba. Mas Anang juga digituin ya. Iya. Apa-apa sayang. Selalu diturutin. Terus aku pasti udah. Ih kok aku nikah sama orang. Nggak mau nurutin aku. Rasa kok. Karena aku nurutnya udah banyak bro. Maksudnya nurut semua. Ada hal yang nggak boleh nurut juga tuh. Iya. Laki gitu loh. Hal-hal kayak gimana. Hal-hal kayak gimana. Oh ini nggak nih. Ya nggak mau deh pokoknya itu. Oh lu nggak mau cerita ya. Itu harus ada rumah tangga ya. Iya. Tapi emang iya nih. Dua kepribadian beda banget. Tertolak belakang banget. Makanya gue bingung lu bisa nikah. Gue pikir tadinya. Maaf ya. Lebih ke gimmick exposure gitu loh. Dulu semua orang ngomong kayak gitu. Tapi memang awalnya kita kan juga ketemunya gara-gara collab gitu sih. Awalnya lebih ke collab dong kan. Collab dong kan. Kayak aku gerebek rumah gini loh. Kan nggak mungkin aku pakai nikah sama. Gue mau balik dulu ke belakang. Gue sempet nonton lagi tuh. Iya. Jadi lu awalnya kan ke collab nih. Oh nontonin video aku ya. Nonton, nonton, nonton. Iya lah gue belajar dari yang terbaik. Aduh bisa aja nih. Mulai dulu udah mulai. Buat AdSense. Itu kan gue tau tuh. Gue tau banget. Lu awalnya collab nih. Terus collabnya lama-lama berbobo agak-agak cinta nih. Itu setting atau udah ada cintanya. Pada saat itu mulai ada kayak gitu. Karena waktu dia ngomong ke aku. Pertama kali dia ngomong. Aku nyaman deh sama kamu. Nah sejak saat itu baru kita berani. Untuk bikin konten yang. Cinta. Iya. Karena kita banyak juga jalan berdua. Itu nggak di videoin. Jadi aku ngejemput dia. Apa. Jadi yang kita videoin tuh. Kita udah bener-bener. Oke. Udah bener-bener kayak udah ngomong. Iya aku nyaman. Iya sama-sama nyaman. Ya udah. Cie kamu nyaman kan duluan. Gue pikir. Gue pikir itu kayak hanya semacam sebatas konten. Untuk nyari exposure. Tiba-tiba akhirnya kecantol beneran. Awalnya. Awalnya gue pikir gitu kan. Makanya bunda aku tuh yang pertama kali ngomong gini. Kak kayaknya kamu nanti bakalan nikah deh sama. Eh. Jangan ya. Jangan sampai dia gue nikah sama mata. Nggak mau. Pacaran aja. Oh enggak aku bilang. Itu kan dia udah bilang kayaknya. Sebelum itu. Oh enggak aku nikah sama dia. Pertama kali. Aku juga gitu emang kamu doa yang ngomong gitu. Aku juga bisa ngomong gitu. Iya. Enggak. Karena untuk collab pertama tuh. Aku tuh collabnya di channel dia di makeup gitu loh. Aku bilang ini collab apa ya kayak gini. Iya gue liat lagi. Aku nggak jelas ya. Nggak jelas banget nih. Dan lu mau ngikutin dia. Dan aku nggak. Ya nggak ada langsung kayak suka gitu. Nggak ada sama sekali. Itu masih lama tuh. Masa habis itu. Terus lu jemput-jemput dia pakai mobil. Nah kalau waktu itu. Tau kan gue kan gue nonton itu. Itu udah. Ah bohong nggak sih. Amdeksu baru nonton sekarang. Karena sekarang Mir Chaldis nanya di sini kan. Gue itu kagak pernah nge-reset bintang tamu gue. Anak-anak gue doang. Iya kan. Dan kalaupun ada pertanyaan nggak semua gue tanya. Pasti gue bertanya menurut alur gue aja. Karena gue memang nonton waktu itu. Makasih Allah. Lu jemput dia pakai mobil mewah. Iya kan. Lu lagi pamer-pamernya tuh mobil mewah. Waduh. Ada yang satu mobil tuh udah ngasih viewers sampai ratusan juta. Pas dijual aja masih untung ratusan juta. Iya itu exposure dulu yang dia beli. Iya cuman maksudnya jadi. Kalau perlu lu tidur dalam mobil itu dia beli lu sama elunya. Iya. Kalau perlu dia panjang lu di rumahnya. Iya karena dia seneng waktu itu kan aku tuh orangnya kalau modif tuh. Apa ya detail bro. Gak baik lah tak tak. Emang dia gak bisa modif sendiri tak. Nah ini 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 ini. Gue mau skip ke sini dulu. Apa yang akhirnya membuat. Aurel. Kan lu awalnya agak-agak. Ah enggak ah. Apa yang membuat lu mau nikah sama dia sih. Nah ini pertanyaan sudah pernah ditanya belum nih. Iya. Udah pernah. Udah pernah. Apa-apa. Coba gue mau denger. Oke. Kalau kenapa mau nikah. Iya. Karena aku dari dulu tuh selalu dapet pasangan tuh yang ya begitulah berbagai macam. Iya menuruti apa yang lu mau. Iya. Oke. Nah aku akhirnya ketemu sama laki-laki yang aku ngerasa dia tuh bisa membimbing aku untuk yang lebih baik. Karena waktu pas aku baru deket aku tuh kan dulu anaknya males banget ya Om Den. Iya. Jadi bener-bener kerja gak mau. Cuan mau. Di rumah. Nonton. Ya gak pernah mau kerja aja. Pikiran aku main-main-main. Iya. Pertama kali kenal sama dia. Langsung diajarin. Cara bikin Youtube. Ayo kamu gak boleh males kerja apa segala macam. Oh itu inisiatif dia. Iya. Dia ngajarin aku. Sampai bundaku tuh orangtaku kaget. Oke. Kok Aurel. Tiba-tiba. Iya. Jadi mau kerja. Kok jadi begini. Kok jadi begini. Bikin bisnisnya dia. Aku runutin. Bikinin tim buat hijab. Kok lo mau. Iya itu dia makanya. Karena aku ngerasa. Ih kok ini cowok beda dari yang lain. Ya tunggu dulu. Gue ngerti Youtube. Kok ini cowok beda dari yang lain. Tapi kan gak langsung mau dong. Iya. Iya mau. Iya kenapa mau. Iya karena dia. Karismatik. Kapan sih. Iya gak. Karena waktu. Berarti you suka. Suka. Tapi setelah beberapa kali. Dia itu gak mau bilang. Setelah beberapa kali om. Iya. Pertama kali gak. Pas kedua ketiga empat. Dia tuh kayak. Ngetreatnya tuh. Beda sama cowok lain. Aku ngerti kok. Tunggu. Tahan dulu. Apa yang lo suka. Kan dia nih. Ini kan laki-laki. Biasanya kan yang lo suka. Yang nurutin apa yang lo mau. Iya. Tiba-tiba lo ketemu laki-laki. Yang kagak nurutin apa yang lo mau. Tapi malah ngajarin lo mandiri. Iya. Ini kan menarik ya. Dari perspektif cewek. Ini apa sih yang menariknya. Dari laki-laki seperti ini. Gitu loh. Nah itu yang kita pengen tau. Hmm. Menantang. Iya. Iya itu. Karena dia berani untuk ke orang tuaku sih. Itu laki-laki lo denger tuh. Dia tiba. Dia bener-bener gak ada angin. Gak ada hujan. Datang ke rumah. Ngomong. Ya aku mau nikahin Aurel. Terus. Papa ku pernah tanya. Nah terus keluargamu mana tak? Aku kan. Kok gak kesini? Lagi di luar kan? Ya udah. Pi gini aja. Anggep aja orang-orang aku lagi gak bisa kesini. Aku sendiri mau ngelamar aku pipi. Boleh atau enggak? Kalo pipi boleh-boleh. Enggak-enggak. Kalo enggak saya akan pergi. Dan gak mau. Eh Padang. Kok berani-berani kok? Itu. Papaku sampai pertama kali. Aku jadi papamu deh. Dia bisa kayak begitu loh. Eh. Aku sih no ya. Iya. Kalo you belum bisa kasih AES. You kenapa berani-berani datang you? Hebat ya sih kami. Coba-coba kasih tau ini yang jujur lah. Tapi kalo aku tuh semi apa ya. Ngomong sama pipi tuh kita dengan respect, hormat. Pipi pipi siapa? Pipi anak. Ngomongnya nyelekit-nyelekit. Dia tuh kayak berliliku gitu. Tapi aku juga tipikalnya punya pendirian gitu. Jadi kayak. Tunggu-tunggu sebelum lu ngomong. Apa? Kan gak mungkin lu langsung dateng wak. Oh iya. Pasti aku bilang. Pipi. Aku mau ngomong sama you. Tunggu sebelum lu itu. Yang mana nih. Ini kan ceritanya kenapa tiba-tiba NT bisa ngelamar dia. Iya kan iya. Karena kalo suka sama aku kan. Kenapa suka sama aku. Boleh tau gak? Ya suka aja. Suka itu gak. Om. Dia gak pernah jawab om correct. Sampai dia om tau dia kenapa suka sama aku. Dia gak pernah bilang soalnya. Nih bro. Lu kan. Cewe cantik gak berkekurangan lah yang mau. Iya kan. Kita bicara normal aja ya. Normal. Lu pasti tau lah. Banyak cewe juga mau sama you. Alhamdulillah. Oke. Kenapa harus wanita ini. Yang mana. Oke. Yang mana. Wanita ini ngelawan sama lo. Oke. Yang mana. Wanita ini. Backgroundnya tidak sama kayak lo. Lo lahir susah. Belajar sendiri ibaratnya. Dia udah langsung enak. Kenapa? Apa? Ya itu salah satu challengingnya. Oh tantangan. Tantangan. Aku memang suka tantangan sih. Karena kau tidak mendapatkan di wanita lain. Benar. Benar. Iya. Ketemu. Sama kenyamanan juga sih. Oke. Nyamannya dimana? Jadi dia itu care gitu loh dari awal. Kayak aku tuh kan orangnya jarang banget mau ngejer-ngejer banget cewek. Jarang. Jadi aku fokus tuh di kerjaan aku. Apa yang aku mau capai gitu. Iya. Jadi aku punya list di hidup aku. Aku harus begini, begini, begini. Nah aku itu jarang banget orang ngecare banget. Maksudnya yang harus kayak. Eh kamu gimana kamu ini. Enggak. Aku gak gitu. Aku fokus aja. Iya. Lu sama semua cowok lu begitu dulu. Dianya agak kepedean awalnya memang. Aku ngechat dia di. Padahal maksudku aku tuh ya baik-baik aja gitu. Eh cuy gue kasih tau. Itu treatment dia sama semua cowoknya kok. Enggak. 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 Enggak kalau care sama dia dong. Ah iya sih tapi aku pernah. Pernah berpikir kayak gitu juga. Cuma waktu itu. Enggak. Ini maksudnya emang dia care orangnya. Udah sekian. Sekian. Tapi habis care itu ya balik lagi. Tadi gue kayak nemuin sesuatu. Tidik ya kayak. Kayaknya gue. Aku sama dia. Nyaman. Iya nyaman. Terus aku kayaknya. Dia cocok deh kayak melengkapi hidupku gitu. Tak. Kita kan. Bukan anak kecil ya tak. Maksudnya kita kenal berapa cewek. Gak mungkin dong gak ada cewek. Lu gak nyaman lah tak. Gak. Tapi gini loh. Aku tuh kan sebelum. Ya ini ini manusiawi cowok ya. Aku itu kan sebelum. Aku udah susah. Jadi waktu aku ketika. Ketika aku. Sampai mundur-muntur anjing. Jauh banget. Maju dikit dong. Jadi. Coba lama lo kebelakang lo. Iya mama rambutnya kesini. Bukan. Jadi pas aku susah itu kan. Aku tuh pernah ditolak-tolakin cewek. Jadi aku tuh pernah punya satu keinginan. Lu susah. Iya jadi aku ketika. Lu gak liat muka lu dulu. Ganteng waktu sama aku dia. Iya ganteng. Gue setuju lagi. Lanjut lanjut. Karena gini loh. Karena kalau laki-laki itu ya. Aku tuh tipikalnya. Apa yang gak tau. Aku gak percaya bintang-bintang. Tapi katanya Scorpio itu orangnya suka bales dendam. Jadi ketika. Jadi aku tuh ketika kecil. Oke suatu hari aku harus punya mobil bagus. Aku harus taklukin cewek-cewek yang nolakin aku gitu. Bagus. Motivasi bagus. And I do it. Jadi semuanya. Yang aku nganggap. Oh cewek tipikal gini. Aku taklukin. 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 Nah tapi waktu aku ketika udah dapet. Udah kayak ngelakuin itu kok. Aku hidupnya tapi gak ini ya. Gak tenang gitu loh. Banyak kasus. Banyak ini. Pas cewek lah waktu itu ya. Waktu itu memang aku single. Aku bukan suami orang atau apapun. Memang aku single. Youtuber single. Intinya. Aku bikin dagang single. Jadi aku memang free lah waktu kenalan sama siapa aja. Gue paham. Maksudnya. Ini kan proses lu kan. Prosesku. Jadi. Waktu aku ketemu dia ya. Ketika lu milih seorang istri maksudnya bukan. Apa? Bukan milih yang. Bukan milih yang kayak lu cuman. Bukan cuman atas dasar fisik atau ini atau itu gitu. Tapi milih tuh orang yang bisa kayak. Bikin lu nyaman gitu loh. Bikin lu. Mau jadi diri lu yang sebenarnya gitu loh. Ah itu gue setuju. Jadi diri gue yang sebenarnya. Tanpa gue harus fake fake apapun. Gak usah. Oh ketika lu bersama dengan dia. Ya aku gak usah jadi fake lah. Aku sendiri. Aku sendiri aja. Iya. Jadi enggak. Dia nunjukin sisi ke kanak-kanakannya gak ke lu? Iya. Kemanjanya banget. Kemanjanya parah sih. Kayak aku tuh di rumah kayak punya dua bayi. Jadi aku lagi nyuapin Aminan. Dia bisa sayang nyuapin aku. Iya Aminan. Iya aku juga suka nyuapin. Nyuapin. Manja banget ya. Rata-rata ya. Dan lu suka itu. Senang sih. Dan lu suka ketika dia membutuhkan lu sebagai ibaratnya lu ibunya buat dia. Iya. Dia tuh kayak gitu. Jawa. Dia tuh ngerakkan. Mungkin aku ngomong. Dari deket tuh aku suka. Udah makan belum. Lu mimi lu. Iya dia ngomong. Lu kade banget. Iya. Iya. Mimi kayak gitu juga. Bener. Mimi tuh ngomong. Jadi kalo kita ke rumah mimi tuh kayak. Wih kak ini ya. Nak mau makan apa. Nah ini. Cireng. Ape. Budayanya juga gitu. Budayanya juga gitu. Ya mungkin dia meniru itu juga sih. Sekarang kan di last minute seorang laki-laki untuk memutuskan. Gue harus ngelamar wanita ini. Tapi kan kita hitung ya. Kita kan logik. Gue nanti akan menikah nih sama dia nih. Segala macem gini-gini. Lu mikir dong. Iya. Ngobrol dulu sama orang tua. Iya kan. Gak semuanya lancar dong. Iya bener. Iya paham kan ya. Hmm hmm. Ada ada ada. Susah. Sikat. Apanya. Yang membuat lu berani. Gue sikat nih. Maju deh. Gue ketemu deh. Aku tuh ngerasa gini. Nanti aku kalo gini-gini terus kayaknya. Apa yang menurutku. Ya ini balik lagi. Nanti orang bilangnya. Ah sosokan atau apa. Tapi emang aku mikirnya. Nanti haram. Istilahnya gitu lah. Haram lah kebanyakan aku. Misalnya jalan berdua apa. Istilahnya. Oh lu ada pemikiran pandangan itu ya. Iya. Jadi aku tuh gini. Gak tau ya salah apa bener. Jadi misalnya aku ngerakuin hal-hal haram. Tapi aku harus sholat. Nanti pas sholat aku tobat. Ya Allah maaf ya. Aku tadi ngelakuin ini. Maaf ya. Tapi nanti. Berapa hari kemudian ngulangin lagi. Ya Allah maaf lagi. Gitu jadi. Gak baik lah. Gak baik. Nah aku tuh. Juga bilang sama Tuhan. Aku tuh gak bisa kontrol diri aku. Untuk bisa. Ta'aruf. Banget yang kata orang tuh. Gak boleh ketemu. Gak boleh jalan berdua. Jadi cuman liat. Buka. Habis itu udah kan. Ta'aruf tuh gitu. Nah aku tuh belum bisa dititik itu. Jadi aku coba dengan. Caraku sendiri. Dan aku ngelak. Ini banyak. Banyak negatifnya. Kayaknya sayang kan. Kalo udah nikah itu. Katanya pegangan tangan aja. Bisa menggugurkan dosa katanya. Jadi. Ya udah deh. Aku cobain dan nikah. Walaupun aku ngerasa. Aku tuh belum sempurna. Tapi aku paling gak. Mengurangi lah dosa-dosaku itu. Ya itu dari sisi agama. Keyakinan ya. Nah tapi kalo yakinnya. Ngadepin orang tuanya. Itu susah. Karena gini. Aku tuh bakal ngelamar anak orang. Aku sendiri. Dari. Aku gak sebat. Kayak istilahnya gak punya. Gak ada orang tua yang wakilin ku. Mau om ku. Mau siapa yang gak ada. Aku dateng. Laki. Laki aja udah. Yaudah. Maaf ya. Aku kalo. Memang bukan orang yang bisa bawa. Kayak orang-orang luar sana. Tapi. Pipi bisa tau aku. Pipi bisa ngeliat aku. Aku gak mungkin tipikal yang gimana-gimana. Pipi bisa ngeliat. Omonganku. Pegang omonganku sekarang gitu. Kayak gitu lebih. Yaudah aku bakal ngelamar anak Pipi. Walaupun aku sendiri. Anggeplah. Aku bilang. Sampai nikah nantipun sendiri. Jangan. Intinya. Pipi nanti kalo nanyain aku. Kamu gimana. Kamu bakal ngelamar sama. Itu akan nyakitin hati aku. Akan nyakitin hati aku. Karena aku memang udah. Di posisi. Aku harus ngadepin. Aku harus. Ini kondisinya kita pandemi. Kondisinya begini. Yaudah. Aku gak bisa punya keluarga lain. Ini. Aku bakal ngelamar anak Pipi. Karena Pipi. Ngeberatnya cuma disitu doang. Karena dia. Waktu sama aku. Sebenernya. Iya. Dia kan pasti ada. Prosedur lah. Bener. Prosedurnya itu. Karena waktu dari awal. Aku sama Pipi tuh. Udah langsung cocok. Dari awal ketemu udah ngobrol. Mas Anang tuh orangnya juga ingin. Iya. Oh tau aku. Dan. Alhamdulillah. Bunda juga dari ketemu aku awal. Langsung ngomong sama aku tuh. Berjam-jam. Itu hari pertama aku ke rumah. Ke rumah Cinere. Itu udah. Kayak gitu. Cocok lah. Jadi aku ini dari dulu. Setiap kenalan sama cewek. Pasti bapak ibunya seneng sama aku. Dari dulu. Bapak ibunya pasti seneng sama aku. Jadi ngerasa. Aku tuh karena apa ya. Aku ngehargain kalo setiap. Kalo mau pergi. Ijin sama orang tua. Pulangin aku izin lagi. Aku ngehargain itu. Mungkin itu yang ngeliat. Membuat itu. Aku ini pelajaran juga ya. Buat anak-anak muda sekarang. Walaupun. Kamu gimana. Kalo kamu ngajakin tuh. Dengan izin orang tua. Itu orang tua akan punya. Respect. Respect. Oh. Berarti anak cewek gua diajak jalan. Tapi dia izin sama saya. Dia hargai gue orang tuanya. Dia hargai gue orang tuanya. Mungkin. Itu salah satu tips sih. Betul. Dan pas waktu sama orang tuanya ya. Udah buatnya juga panjang. Nggak semuanya ngomongnya begitu. Aku bilang gini. Ya udah Fi. Kalo misalnya Pipi masih gini-gini. Mohon maaf Fi. Nanti kalo misalnya 1-2 bulan lagi. Aku nggak lagi sama Aurel. Pipi jangan nyalahin aku ya. Karena aku udah ngomong. Aku udah mau nikah. Seminggu atau 2 minggu ke depan pun. Pipi pokoknya tenang aja. Aku cari tempatnya. Aku cari baju nikah. Walaupun ditanyain. Nanti baju nikahnya gimana sampe. Udah Pipi pokoknya aman. Beres sampe hari H. Eksekutor. Eksekutor. Iya. Jadi langsung kayak. Sampai dia bilang. Saya nggak mungkin. Kita berapa minggu lagi. Cuma 2 minggu. Waktu mempersiapkan pernikahan. Itu cuma 2 minggu. Iya. Ini gue mau nanya sama lu. Kan ada hari lain. Yang bisa dipakai untuk menikah. Ada tahun-tahun lain. Karena waktu itu udah menjelang Ramadan. Iya. Karena kalau Ramadan udah berkeluarga. Kan dia ngerasa lebih. Daripada nanti pacaran. Apa deket-deket gitu. Terus nanti. Buka puasa bareng. Terus mau apa. Dia bilang. Lu nggak enak sih. Dan lu masih muda banget lu waktu itu. Iya 2-1. Apa ini gue belum dapet ini. 2-1 ya kamu. Iya. Aku emang pengen nikah muda. Kalau dia oke. Kalau cewek ngikut nih. Cewek ngikut. Biasanya cewek ngikut. Kalau dia liat cowoknya oke. Segala macem. Dan dia pengen nikah muda nyambung kan. Iya. Tapi aku cukup lama emang sama dia. Aku setiap. Aku setiap. Kalau udah deket cewek udah cukup lama. Aku menurut gue. Aku pasti minta nikah. Sama semuanya sama. Oh. Maksudnya. Dalam hatiku. Menarik. Dalam hatiku. Terbuka sesuatu. Dalam hatiku ya. Iya iya. Tapi oke. Kalau misalnya aku deketnya baru sebulan nggak. Tapi kalau aku tuh deket sama dia. Pedek hatiannya tuh udah lebih dari 6 bulan. Pasti aku dalam hatiku udah ngerasain. Aku harus nikah gitu. Berarti you pernah mau ajak cewek nikah. Pernah. Ditolak. Nggak ditolak. Tapi emang aku ngerasa waktu itu belum pas aja. Tapi dalam hatiku pasti aku mau nikah. Tapi you pernah ajak dia nikah? Ya pasti-pasti aja lah pernah yang aku. Pernah, pernah. Aku tahu tahu. Pernah. Terus diapain dia? Ya emang aku mungkin aku tahu. Oh ini bukan yang terbaik buat kamu. Karena gini lah bang. Bang Ata tuh orangnya waktu pas. Makanya pas mau nikahin aku juga gitu. Makanya nanti kan dia bilang. Kalau 2 bulan lagi dipilih liat. Aku udah nggak sama orang. Lalu pipi tahu ya kenapa. Nah. Dia tuh gampang. Kalau dia dapatnya sesuatu tiba-tiba di tolak. Udah dia bener-bener langsung. Takunya aku berpikir. Gitu. Takunya nanti aku jadi. Aku cuman pikir nanti jadi malah jadi nggak jadi. Kan kalau orang udah mau menikah itu. Yang dateng tuh abis itu setan. Aku selalu percaya. Ini karakternya mau-mau nggak nggak nih. Iya. Mau-mau nggak nggak. Kalau nggak udah baik. Lu risk taker ya. Iya. Berani ya. Berani. Ini orang-orang sukses gini nih. Bayangin aja dulu aku misalnya nih. Dulu misalnya kan dulu aku nggak punya rumah produksi kayak mas gini. Jadi misalnya nih aku punya rekening udah 100 juta atau 150 juta. Itu emang duitnya tinggal itu. Tapi 100 juta itu misalnya harus sewa. Supaya kita bisa syuting. Sewa nih 100 juta. Belum tahu bulan depan gajian mereka apa-apa. Iya berani. Tapi aku yakin pokoknya nanti ada lah balik. Gitu. Pokoknya nanti balik modal. Udah. 100 juta langsung pakai. Langsung kayak gitu. Iman lu gede juga ya Ci. Enggak. Berani loh. Gue jarang lu nemu orang kayak gitu. Iya dia berani banget. Berani banget. Itu mungkin yang bikin lu suka. Iya sih. Emang orangnya tuh kayak. Makanya pas dateng ke orang tua aku kayak. Wow. Pertama kali loh. Hebat. Keren banget. Dan debat juga cukup lama ya. Debat. Lu disitu? Nggak boleh dengar. Oh kalau dengar lu mau pipis itu biasanya. Mangis aku sih kayaknya. Iya. Karena ngobrol sama pipi tuh sampe dua kali. Dan dua-duanya tuh lama banget. Apa nyewa. Apa nyewa. Sampai nyewa tempat hotel. Itu nggak tau deh. Katanya sampe ngobrol di hotel. Apakah kan nadanya juga tinggi kan. Iya kan nadanya tinggi. Ini juga nadanya tinggi. Oh ya tinggi sama tinggi. Kayak orang mau berantem jadi. Aku sampe nanya gimana banget. Iya berani loh. Jadi aku tuh. Aku harus. Ketika aku harus ada pendirian. Aku akan kasih tau. Bener-bener harus kasih tau. Iya itu. Itu gue liat sih di karakter lu. Iya aku harus kasih tau. Nggak bisa. Dan dia kalau udah mau harus. Mau mau nggak. Kalau nggak ya udah. Bener-bener nggak usah ya. Gue juga gitu. Oh gitu ya. Iya. Gue juga gitu. Kalau mau ayo. Kalau nggak nggak. Jangan kiri kanan. Iya. Karena hidup ini harus memilih. Iya. Karena semua ada resikonya kok. Betul. Hitung-hitungan kita bisa bener bisa salah. Tapi mau jalanin nggak. Kalau nggak kita nggak kemana-mana. Iya. Kalau itu bener. Itu prinsipnya gitu. Nah cewek. Biasanya. Suka nih. Cewek yang bagus suka sama cowok kayak gitu. Iya. Kalau cewek yang kurang bagus dia suka sama cowok yang begini. Oh gitu. Iya. Tadinya. Tadinya gue sempat berpikir. Kayaknya hubungan kalian disetting gitu. Sama kayak netizen. Tapi ternyata hari ini gue harus ngomong. Kalian keren. Ya Allah. Tapi cewek suka ini juga normal loh. Normal. Normal. Karena memang hidup tuh harus butuh ini. Iya. Tapi tidak mengincar itu di awal. Itu bukan prioritas. Kalau itu aku setuju. Iya. Karena aku kadang-kadang mengedukasi. Sejak aku punya anak cewek tuh. Aku mengedukasi. Kayaknya kalau cowok. Aku misalnya Amina. Tiba-tiba. Ngelamar orang ini pengangguran. Nggak mau kerja. Males. Ya kamu mau hidupin anak saya gimana? Saya hidupin dia nanti akan. Hidup mati saya buat dia loh. Iya. Gitu. Tapi tiba kamu nggak mau. Ini anak saya. Tapi nggak mau kerja. Males-malesan. Gue setuju itu. Iya. Jadi. Kalau nanti. Siapapun kalau punya anak cewek pasti akan ngerasa. Iya ya gue. Hidup mati gue. Gue kerja buat dia. Buat nyenengin dia. Buat ini tau-tau. Misalnya lu yang dapetnya cowoknya males. Nggak mau kerja atau apa. Paham gue. Nah sekarang kan. Kaliannya udah bercerita. Dan gue salut sama kalian gitu loh perjalanannya. Iya. Kalian punya exposure. Kalian udah punya keturunan. Kalian udah punya banyak hal. Atta. Gue denger juga udah mulai bosen. Tapi lu tetep berkembang karena lu suka tantangan. Iya kan? Iya. Bener. Gue dari Atta dulu deh. Lu mau kemana? Kemana tuh gimana Mas? Iya. Lu mau kemana dengan semuanya ini. Dengan keluarga lu. Dengan ini lu. Dengan pencapaian lu. Dengan titik lu. Gue ada dimana. Kalau aku sih sekarang ya. Lebih nyarinya ke nyamanan. Gitu. Jadi aku balik lagi kayak waktu ketemu dia. Aku karena nyaman. Aku kayak ngelupain tuh. Aku harus ada target. Dulu tuh aku tuh kayak apa ya. Aku sih sebenernya kesel sama aku dulu. Aku sampe rela tidur 2 jam 3 jam. Tapi aku pengen ngejer banget. Aku harus punya target. Bulan ini sekian. Seminggu kayak gini. Sebulan kedepan gian. Satu tahun ini aku harus jadi yang gini. Aku harus jadi terbaik. Kalau nomor satu di. Ini aku Indonesia dulu. Indonesia aku harus Asia. Tenggar Asia. Tenggar aku harus Asia. Aku harus kayak gitu terus. Aku bilang. Ya hidupku mau nyampe mana kayak gini. Kan hidup itu. Terlalu ambisius tuh gak baik ya. Jadi aku. Sekarang cara ngobatinnya adalah. Melarikan ke. Tantangan-tantangan yang lain. Jangan itu-itu terus. Ya itu kan. Hanya mau ngubah aja. Iya. Kayak dulu misalnya aku pengen jadi youtuber ini-ini. Sekarang tuh kayak. Ceng kamu bikin ini yuk. Ah udahlah Ceng ngapain. Ceng ini. Dia sama dia nih. Dia lagi naik-naik. Udah lah Ceng. Nanti kalau dia emang. Mau ya mau. Kalau enggak nanti. Ya udahlah aku. Enggak. Oh lebih close. Iya besok aku mau. Kita ini aja deh. Sampai banget. Aku mau bikin lagu ah gitu. Kayak enggak. Enggak harus bersaing gitu sama orang gitu. Kalau dulu tuh aku bersaing. Jadi aku tuh punya social blade sendiri. Punya debate sendiri. Dulu tuh. Serius loh. Jadi aku tuh kayak di rumahku tuh. Punya algoritma semua sosweb. Satu dua tiga. Semuanya hidup dalam layar. Jadi aku bisa lihat. Wah hari ini dia naik. Aku lihat video mananya. Detik berapanya yang bikin naik. Sampai seriset itu. Risetnya kalau ngeriset. Itu dulu. Iya menanya dong. Kira-kira yang bakal. Nanti jadi gede. Siapa aja loh. Densu-densu. Gak serius-serius. Tapi kalau dulu. Kalau sekarang aku udah gak terlalu melatihin. Jadi kayak. Kayak ya udah gitu. Siapa yang lu dulu prediksi. Wah ini bakal gede nih. Semuanya. Dulu semuanya yang sekarang gede tuh aku. Oh lu udah prediksi dulu. Udah prediksi. Udah termasuk prediksi. Aku udah tau. Udah udah ngeprediksi. Dari algoritma. Dari algoritma kayak. Berapa konten yang dihasilin. Kecepatannya berapa. Gimana engagementnya dia sama orang. Gimana penonton bisa suka sama dia. Jadi aku emang bener-bener. Kalau dibilang aku tuh ngeperhati. Sangat dulu ya. Tapi itu ternyata capek kayak gitu. Iya. Jadi sekarang. Yaudah aku sekarang udah mau kayak. Yaudah nih kreatif. Team kreatif. Kalau kamu bikin ini gede-gede. Kamu dapet bonus. Dapet KPI. Kalau gak nyampe. Yaudah gak apa-apa. Aku juga. Sekarang udah. Jadi sekarang aku lebih ngomelnya ke tim. Udah gak sama diri aku sendiri. Kayak bukan ngomel. Kayak. Yaudah nih kenapa hari ini. Kok gak upload. Oh ini. Besok upload apa. Lebih gak. Intu banget lah. Apa yang lo butuhin sekarang berarti? Aku bisa main sama anakku. Aku udah seneng banget. Terus aku. Nyobain hal yang baru lagi. Gitu. Aku harus cari challenge lagi. Kayak tiba-tiba aku. Ke bola. Ke futsal. Itu mestinya kalau aku pikir. Ya. Misalnya orang nih ya. Kalau punya tim bola itu. Ini bukan aku ngomong futsal atau e-sport. Karena e-sport tuh masih bisa untung. Kadang futsal juga ada. Tapi kalau bola. Gak tau mas. Kan pernah punya. Pernah ada dealing sama tim basket tuh. Pasti kan. Pasti kan. Pernah tau tuh keuangannya ya. Iya. Tau tau. Bisa punya rumah lagi. Atau bisa punya lambo lagi. Gitu ya. Buat tim itu. Paham. Tapi kadang-kadang itu harus dicoba. Untuk kita mengerti. Iya. Iya. Nah aku tipikal yang race taker gitu. Yaudah I try lah. Aku suka tantangan. Aku suka challenge. Aku suka challenge. Kalau Aurel apa yang sekarang kamu butuhkan? Hmm. Pengennya sih. Ya. Sama keluarga. Tenang. Happy. Udah tenang semuanya. Masih ada ganjalan ya. Iya. Ya pasti ada lah. Om semua orang. Ganjalan terbesarnya apa? Spill tea nya aja. Spill tea. Apa ya? Apa ya? Atau gak mau dicerita gak apa-apa. Takutnya nanti jadi digoreng sama orang. Ya ada lah. Cuman ya pasti ada. Ada lah. Semua pasti ada ya kan. Intinya tuh. Kayak aku kalau ngomong sama istriku. Seng. Kita. Udah. Aku. Kamu. Sama Amina. Kita bisa. Senyum-senyum. Tau-tau aja. Aku udah happy banget. Jadi kalau. Masih selalu gitu. Udah kita. Udah kita. Aku kamu Amina. Udah. Udah happy aja dah. Kita udah. Mau apa kek. Mau di luar gimana. Mau orang udah nyampe mana. Udah saya gak usah dibanding-bandingin. Itu dulu aku kayak gitu. Jadi kalau dibanding-bandingin gitu kan. Aku dulu itu. Ngebandingin selalu. Sampai sini. Aku harus gimana ya. Nggak iri sama dia. Nggak ngejarik ini ya. Nggak salah juga kok itu. Iya. Cuman aku selalu. Dulu aku makanya pernah motivasi orang. Ketika. Ketika kamu lihat orang lain. Pelajari gimana dia sukses. Kamu tiruin. Tapi ternyata. Selalu aku tiruin. Nggak terlalu baik juga. Itu not healthy for your. Apa ya. Kesehatan mental. Kesehatan mental kamu. Karena kamu harus mengejar terus. Menurutku. Bersyukur sama yang udah kita punya. Blessingnya. Apa yang Tuhan ada kasih. Tapi paling targetku tuh. Udah tinggal. Yaudah gimana bisa. Impactful aja gitu sih. Sama dunia yang aku kerjain. So. Kamu memilih laki-laki yang tepat. Atau nggak. Menurutmu. Tepat dong. Tepat. Dan lu. Ngambil resiko yang tepat ya. Iya. Amin. Amin. Validasi dari gua. Kalian keren. Amin. Ada pertanyaan lain. Nggak. Kalau kata netizen. Pengen punya target anak berapa. Oh itu. Ada netizen tanya nih. Terakhir. Lu pengen punya anak berapa. Katanya yang kepo-kepo. Kalau aku gini ya. Aku selalu ditanya berkali-kali. Dan aku jawabnya juga berkali-kali. Tergantung ini. Oh sekarang tergantung itu. Tergantung pabriknya. Iya. Tergantung istrinya. Itu pernah jadi masalah ya. Iya. Gak tau gak tau. SJW. Oh iya. Iya. Karena bilang cewek pabrik gitu ya. Iya. Oh kalau-kalau banget. Pokoknya gini sayang. Semua terserah kamu. Iya. Karena kamu yang melahirkan. Aku kan laki-laki. Bisa. Kapanpun. Berapapun aku siap. Oke. Aku kan bertanggung jawab. Pokoknya anakku berapapun. Sampai dia sekolah. Sampai semua aku bertanggung jawab. Tapi ini balik ke kamu. Yang berjuang. Yang hamil kan. Setuju. Kamu. Yang melahiran kamu. Yang merasain gimana hamilnya. Yang merasain gimana kamu. Laki-laki gak bisa ngomong. Eh aku mau sekian ya. Kan perempuan itu. Apa ya. Bukan kayak gitu gitu. Perempuan itu harus yang kita care juga. Seneng gak sih. Punya anak banyak. Betul. Makanya dari awal nikah juga. Aku sering tanya. Kamu mau punya anak berapa sayang. Oh katanya dia. Misalnya mau enam. Ya oh ya udah. Sekarang gak turun deh. Kayaknya sekarang empat. Kamu mau punya anak enam. Empat empat. Oh udah turun ke empat. Empat oke kan om dikit. Dulu sebelas mau dia. Yang selama bisa biayain ya. Ngedidik. Aman kok. Sempat sebelas. Dia mau punya anak. Awal awal mah. Pengennya banyak. Memang. Cuman. Pas ngerasain hamilnya. Bukan bukan bukan. Memang aku happy banget. Tuan pas kayak. Udah ada. Terus menyusui. Terus sebelum itu aku bisa. Mendidik anak-anakku dengan baik. Maksudnya daripada aku punya anak banyak. Tapi. Aku gak bisa mendidiknya. Dengan baik. Lebih baik. Ya udah misalnya empat. Tapi insya Allah. Semuanya bisa menjadi sesuatu yang membanggakan orang tua. Kan itu lebih happy kan. Om dibanding banyak. Dan kalau. Semuanya. Gak ada yang. Kita ngajarinnya gak benar. Jadi buat apa. Aduh. Dan kalau. Kalau misalnya mau banyak juga. Aku bilang. Ya udah ntar kita adopsi aja. Oh dia pernah ngomong itu. Aku mau adopsi. Bener juga sih. Jadi kalau misalnya aku masih pengen punya anak banyak. Adopsi aja gitu. Dari anak-anak yang. Misalnya harus kita bantu. Apa gimana. Aku pengen gitu. Iya itu juga bagus. Tapi semua tergantung. Tergantung ini. Pokoknya tapi nanti. Kalau dia udah selesai. Kalau dia udah gak mau. Yaudah sayang. Aku berhenti di empat atau lima. Yaudah sayang. Nanti aja. Kalau kita lagi pengen kanan. Pengen punya anak. Misalnya kamu yaudah. Ya udah kita adopsi. Ya Allah. Ini sekali nih. Alhamdulillah. Semoga lancar ya. Amin. Saya doakan saya bantu. Amin. Pengaruhnya luar biasa tuh katanya ya. Iya. Iya. Semoga dia membawa rejeki yang baru. Amin. Amin ya Allah. Pencerahan yang baik. Dan kebaikan buat keluarganya. Amin. Amin ya. Eh nanti gue minta waktu deh. Kalau ada waktu gue pengen ngobrol berdua sama dia. Ini ada sesuatu yang seru. Boleh boleh. Kenapa sih. Gak nanti aja ya. Thank you. Bye bye. Bye bye.